Hai Popel, balik lagi di Senang Belum Sama Aku, Virli. Kali ini aku mau kasih tips gerakan buat kalian yang sering cemas. Yang pertama ada tripos. Tripos menuntut kita berkonsentrasi pada gerakan tubuh demi mempertahankan keseimbangan. Dengan begitu kita bisa mengusir pikiran-pikiran negatif yang menghantui. Caranya, ambil posisi berdiri kemudian angkat kaki kanan dan tempelkan tumitnya di lutut kaki kiri. Angkat kedua tangan ke atas dan letakkan di depan dadah. Tahan sekitar 3 detik sambil tarik nafas lalu hembuskan nafas melalui hidung. Ulangi gerakannya pada kaki kiri. Yang kedua ada seated forward bands. Pose ini cukup menantang bagi kita yang otot hamstring atau bagian belakang lutut kurang fleksibel. Tapi pose ini mampu memberikan rasa segar pada fisik dan mental. Caranya, ambil posisi duduk dan luruskan kaki ke depan. Jaga tumit dalam keadaan flex atau kencang dengan jari menghadap ke atas. Kemudian, panjangkan punggung perlahan ke depan dan kedua tangan sampai jari tangan menyentuh jari kaki. Dalam setiap tarikan nafas, usahakan untuk memanjangkan tubuh ke depan. Tahan sampai 3 menit. Untuk kembali ke posisi awal, angkat tubuh kita perlahan ke belakang sambil menguruskan lengan. Yang ketiga ada reclining bone angle pose. Pose restoratif untuk peregangan otot paha dan pinggul. Pose ini juga dipercaya memunculkan rasa meleleh dengan bumi. Cara melakukannya, kamu cukup berbaring dengan kaki lurus dan tangan di samping. Kemudian, satukan kedua tumit kaki dan teguk lutut dengan kaki tetap menempel pada permukaan lantai atau mat. Rasakan otot panggul. Bekerja untuk menahan kaki menempel ke lantai atau mat. Lalu, pejamkan mata, tarik nafas panjang, tahan hingga 1-3 menit. Nah, itu dia gerakan-gerakan buat kalian yang merasa punya anxiety. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Popular Magazine Indonesia. Terima kasih telah menonton!